Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, Alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu lagi Di video yang mungkin agak baru Pak Ridwan Betul Kita berdua akan berduet Ya, dalam acara mungkin agak berbeda di belakang Juduhnya apa ini? Podcast Bewara Nah, Podcast Bewara Apa jangannya Pak Adek? Nah, Podcast Bewara ini adalah sebuah motivasi ataupun apa? Bewara Wano tentang SDN juara di SDN Cipri 1 Ya, ini awalnya itu Pak Ridwan Kenapa kami membuat Podcast ini Dilihat dari memang viewer untuk channel Youtube di SDN Cipri 1 ini memang agak kurang nih Jadi kita ingin merobosan barulah ya Menongkrak dan menongkrak dan menongkrak Nah, gitu Sehingga viewers yang ada di Youtube bertambah terus Menimpatlah Jadi kita memang targetnya itu ingin cepat monet intinya ma gitu Pak Ridwan Jadi dengan terobosan ini mudah-mudahan kita bisa menuju ke monetisasi Tapi Pak Adek, Podcast ini apa ada yang istimewa atau nanti ke depannya kita akan menghadirkan Sumpah narasumber-narasumber yang hebat atau bagaimana Pak? Sebelumnya ini kenapa dinamakan Bewara Mungkin Bewara itu dari bahasa Sunda ya Jadi pemberitahuan atau informasi Bewara Nah, jadi mudah-mudahan selain dari tadi tujuannya itu Kita bisa menginformasikan hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang terutama di SDN Cipri 1 ini Jadi, nah, kelanjutannya itu Bewar itu adalah sebagai akronim Akronimnya itu adalah penjelasannya di sini Belajar Wano SDN Juara Nah, gitu ya Kenapa belajar Wano? Jadi nanti ke depannya kita akan mendatangkan sosok-sosok figur-figur Yang mungkin cukup terkenal di, khususnya di Kecepatan Horwangi Tapi tidak luput juga kemungkinan Nanti podcast kita ini akan diisi dengan siswa-siswa yang diperkasi Yang mampu memberikan podcast dan info-info kepada kita semua Jadi, sesuai dengan tajuknya Bewara, Belajar Wano SDN Juara Jadi, kita akan belajar untuk nanti Wano itu Kata dari, kalau bahasa Indonesia itu Anda memperkenalkan Memperkenalkan, gitu Lebih kenal lagi Wano, gitu Iya Gitu lah Jadi, tujuannya mungkin dari podcast ini Selain menginformasikan Menambah wawasan atau menambah mengenal lingkungan di sekolah kami Kami juga ingin menjual bahwa di sekolah juara ini Banyak sekali potensi-potensi siswa yang berbakat Yang mampu memberikan keunggulan-keunggulan Betul, betul sekali Pak Ridwan Jadi, mudah-mudahan kedepannya Bisa membawa SDN CPD satu ini Lebih, apa, dikenal lagi Lebih kenal luas lagi, gitu Skills, Pak Ade Kalau misalnya tadi kita berawal di latar belakang Bahwa keunggulan di SD kita, di Cipetir kita ini Sangat banyak ya Betul, betul sekali Jadi, kalian tadi tujuan diadakan podcast ini Podcast ini adalah untuk mendongkrak Betul, itu sama Mendongkrak viewers yang ada di Nah, selain itu apa lagi Pak Ade? Apa yang paling tujuan utamanya itulah Ya, yang pertama Mungkin target ke depannya Banyaklah impian-impian Yang akan kita, apa Tuju bersama, gitu Sesuai dengan PC-misi sekolah ini Yaitu, apa, membuat Menjadi juara, gitu SDN juara Mungkin terdiri dari juara itu Sama akronim juga Yang terdiri dari jujur Unggul Agamis Responsif Dan amanah Mudah-mudahan PC-misi, apa PC tersebut Kita Capai Bersama-sama Mungkin Memang tidak bisa Bekerja sendiri Bisa bekerja hanya Kepala sekolah saja Guru saja Semua ya Betul Jadi, harus ada Kolaborasi semua Keluarga besar Dan mungkin Urusan-urusan dari SDN Cipetirisan ini Akan Akan mengarahkan siswa Dan siswa Menjadi yang Berprestasi Dan sukses Dalam Karir Dan menjadi Sebuah generasi muda Menerus bangsa Yang jujur Amanah Kreatif Dan inovant Jadi, tujuan kita Mudah-mudahan Bisa Seperti tadi Saya katakan Bahwa bisa Memperkenalkan Lebih luas lagi SDN Cipetirisan Dengan potensi Potensi-potensi yang sudah Ada Terus, kalau untuk Podcast sendiri Jadwalnya Tiap hari apa nih Pak Ade? Mungkin Rencananya Kita akan Apa, rilis Satu minggu Satu kali Karena memang Ini terkete Apa Keterbatasan Semuanya Semua ini adalah Berkat Dari Kerjasama Para Apa Guru Juga Didukung oleh Kepala sekolah Yang begitu hebat Ya Kita Memiliki Alhamdulillah Kepala sekolah Yang sangat Mendukung semua Kegiatan yang ada Di SDN ini Karya Kepala dukungan Dari beliau Tidak bisa Menyelaksanakan Ini ya Dan Maksanakan Kegiatan Yang Menurut Kami Sangat Sangat Riskan Dan Jadi Nanti Tunggu Saja Figur Atau Sosok Siapa Saja Yang Akan Hadir Di Podcast Ini Mudah-mudahan Bisa Jangan Nanti Podcast Kami Rencanakan Dan Kedepannya Insya Allah Akan Menjadi Tontonan Yang Menarik Untuk Youtuber Mungkin Pade Cukup Kita Cukupkan Sekian Dulu Untuk Perkenalan Podcast Kita Nanti Ini Bukan Pemukaan Ataupun Peluncuran Tapi Ini Hanya Perkenalan Saja Dan Sekilas Informasi Mengenai RJMJ Putri 1 Yang Memiliki Kegiatan Yang Sangat Banyak Dan Mempunyai Prestasi Prestasi Unggul Di Kalangan Siswa Dan Siswinya Sekolah Juara Jujur Unggul Agamis Responsif Aman Selamat Siang Selamat Ketemu Lagi Untuk Salam Guru Hebat Pemukaan